Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena kebaikanku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya, bila aku punya, semua daripadanya. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya, bagi kita, bila kita dipangkainya. Selamat pagi dan shalom kepada seluruh Jumat yang terkasih. Kita bersyukur pada pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk dapat kita merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kita akan kebaikan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum saya sampaikan renungan di pagi hari ini, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan melalui doa kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu memperhatikan dan selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Nyatakan Engkau selalu ada bagi kami, Tuhan. Hingga di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami, kami selalu beroleh kekuatan dan syukat cita yang terbesar yang Tuhan berikan bagi kami anak-anakmu. Nyatakan Tuhan kuasamu juga yang memberi hikmat bagi kami agar di dalam menyampaikan kebenaran firmanmu, kami dimampukan menyampaikan kebenaran itu bagi seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Saudara-saudara yang terkasih pada pagi hari ini, firman Tuhan yang menjadi renungan kita, mari kita membaca kitab Yaakobus pasal 5, yaitu ayat yang ketiga. Saya akan bacakan kepada kita semua. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang berakhir. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Salam sehat dan shalom kepada kita semua jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini, sesuai dengan apa yang kami bacakan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, satu hal yang diingatkan kepada kehidupan kita adalah, apakah orang salah jika dia memiliki segala-galanya? Pasti tidak. Tidak ada yang salah. Apa yang Tuhan berikan atas apa yang kita miliki, itu adalah pemberian dan titipan Tuhan bagi kita. Jika kita mengimani bagaimana kita menikmati segala fasilitas kehidupan kita, kita menikmati bagaimana ketika apa yang kita miliki, kita pakai untuk satu hal yang baik di mata Tuhan. Tentunya itu adalah bisa berdampak kepada diri kita sendiri begitu juga buat orang lain. Sehingga satu hal yang diingatkan oleh Yaakobus dalam renungan kita ini adalah, dia bukan anti terhadap orang-orang yang kaya. Tidak. Tapi yang mau diingatkan di sini adalah bagaimana dia mengingatkan kembali agar di dalam memakai segala apapun yang kita miliki di dalam hidup kita. Kita tidak boleh melupakan akan kebaikan Tuhan yang sudah menitipkan itu kepada kita. Karena pemilik yang mutlak apa yang kita miliki adalah bukan diri kita, tapi pemiliknya adalah Tuhan. Jika kita merenungkan hal ini lebih dalam lagi di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita ketika kita memiliki segala galanya? Apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita ketika kita hanya memiliki sebagian apa yang menjadi impian kita? Segala sesuatu, saudara-saudaraku, selalu Tuhan memiliki rancangan dan rencana terhadap apapun yang kita miliki di dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan sempat kita diperhambah, diperbudak oleh keinginan-keinginan duniawi yang membuat hidup kita tidak berarti di mata Tuhan. Tuhan berikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita miliki, agar Tuhan mengajar kita, mensyukuri, dan memakai apa yang kita miliki tersebut di dalam kehidupan kita untuk berguna menyatakan kebaikan Tuhan bagi kehidupan manusia. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana yang dikabarkan melalui firman Tuhan ini? Ketika kita mengumpulkan apapun yang akan kita miliki yang menjadi impian kita hidup, bukan berarti itu segala-galanya, di atas segalanya. Karena semua kemewahan dunia, semua barang-barang dunia itu bisa saja hilang dan tidak berguna bagi kita. Tapi bagaimana kita mensyukuri dan memakai barang-barang yang kita miliki, termasuk segala yang kita punya di dalam kehidupan kita. Kita bisa bersyukur dan menjadikan itu sebagai saluran berkat bagi orang lain. Saudaraku pada pagi hari ini, mungkin ketika kita bangun, banyak sekali pikiran-pikiran kita yang harus kita benahi di dalam hidup kita, yang harus kita kerjakan. Jangan terlalu berlelah di dalam berpikir. Tetapi benahilah diri kita dalam harapan dan iman kepada Tuhan, agar senantiasa ketika kita memakai semua fasilitas hidup kita, memakai hidup kita, nyatakanlah itu sebagai ungkapan, rasa, syukur yang selalu kita panjatkan kepada Tuhan. Mulailah hari ini, dan hiduplah dalam berkat Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Kita bisa menikmati berkat Tuhan, dan bisa menjadi berkat juga. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan hidup kita, memberi semangat, kiranya damai sejahtera Tuhan, tetap menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hingga pada hari ini, pada pagi hari ini, kebaikanmu menjadi satu kekuatan yang selalu kami syukuri di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi renungan di dalam hidup kami, ajar kami mengerti dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bapak, pada kesempatan ini juga, kami rindu sebagai anak-anakmu, yang selalu kami panggil dan sebut namamu, yang menguatkan hati dan kehidupan kami, Tuhan. Kiranya pada saat ini juga, kami rindu Tuhan mendoakan, anak-anak kami, dimanapun mereka berada, dalam tumbuh kembang mereka, dalam studi mereka, sekolah mereka, pekerjaan mereka, bahkan di dalam karir mereka, Tuhan. Kiranya Engkau selalu yang menyertai seluruh anak-anak kami. Bapak, di dalam segala persoalan dan keberadaan kehidupan anak-anak kami, begitu banyak tawaran dunia yang bisa merusak akan keberadaan dan kepribadian mereka. Bapak, hanya Engkau lah teman kami satu-satunya. Hanya kepadamu, Tuhan, kami menyerahkan segala apapun yang menjadi kekhawatiran kami. Sebab kami percaya, Tuhan, ketika Engkau turun tangan untuk dapat mengatur segala kehidupan anak-anak kami, kami pasti tenang, kami pasti tenteram dan damai hidup kami. Sebab segala apapun yang kami miliki dan kami pikirkan, bahkan yang kami lakukan, semuanya itu tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan kasih dan karuniamu yang menyertai, dan perbuatanmu yang ajaib dan besar, Tuhan, akan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Berkati seluruh kehidupan anak-anak kami, Tuhan. Begitu juga dengan masa depannya, Bapak. Teman hidupnya, bahkan apapun yang dimiliki, bahkan apapun yang dibutuhkannya, kiranya kebaikan dan anugerahmu yang selalu kami nantikan untuk nyata di dalam kehidupan seluruh anak-anak kami. Terima kasih, Tuhan. Inilah doa dan harapan yang selalu kami pancatkan di dalam satu nama yang kami sembah dan puji di dalam hidup kami. Yesus Kristus, Tuhan penolong dan penyelamat kehidupan kami. Amin.